Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yoga Aditya, NPM 1931-19227 Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Susududin dan Studi Agama Kelompok KKNDR 424 dengan DPR Ibu Integ Islamia MSC Di video kali ini, saya akan membahas tentang Moderasi Beragama dengan tema Toleransi Moderasi Beragama merupakan cara seseorang Pemeluk agama dalam memahami dan mengamalkan Ajaran agama sehingga berada pada posisi Moderat atau tidak berlebih-lebihan Indonesia adalah negara menjemuh Ia memiliki banyak sekali beragaman Yang terdiri dari berbagai suku Budaya, Bahasa, Maupun Agama Indonesia mempunyai semboyan melikat penggayakan Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap sekejual Pada umumnya, masyarakat Indonesia mengalami 6 agama resmi Yaitu Islam, Kotolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Kongoju Islam merupakan agama terbesar di Indonesia Sebagai warga dan jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia Sangat memperhatikan kerukunan antarumat beragama Dengan adanya toleransi akan dapat menjaga keutuhan masyarakat Toleransi adalah sikap saling menghormati Menghargai baik antar kelompok maupun antar individu Dengan adanya sikap toleransi antar umat agama Kita akan saling menghormati dan menghargai Terutama dalam menikapi setiap perbedaan yang ada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Khafirun Ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Lakum dinukum waliyadi Yang artinya Untukmu agamamu dan untukku agamaku Perbedaan keyakinan agama bukan jadi penghalang Terjadinya kehidupan yang rukun Antar sesama baik agama Islam, Kristen, Hindu, maupun yang lainnya Kita harus selalu bisa menghormati, menghargai segala perbedaan yang ada Oleh karena itu, walaupun latar belakang kita berbeda Kita ciptakan hidup dalam kerukunan Freedom of Religion Hanya itu yang dapat saya sampaikan Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.